Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ready Astra Sobat saya kedatangan kembali kipas angin mini mereknya Cosmo Sobat Tipunya 9SY Ini speednya cuma 1.2 ya Sobat Ini kipas anginnya Ini menurut pemiliknya tidak bisa berputar Sobat Jadi ukuran kipas angin mini Cosmos ini 9 inci ya Diameter as baling-balingnya 6 mili ya Kita buka tutup jaring depan Sobat Ini ada 5 pengunci ini Kita congkel saja Baling-balingnya kita tarik ya Sobat Kita tarik keluar begitu ya Ya ini asnya macet ya Sobat Ini berat asnya Lalu ini baut 2 kita buka Tarikan gearbox kita cabut ya Sobat Lalu di belakang ada baut Ini bautnya kita masukkan kembali Kotor ya Nanti kita cuci dengan air dan sabun Tuh Sobat ya Bisa Sobat lihat ini kotor sekali ya Penuh dengan sarang gonggo nih Sobat Ini kita bersihkan dengan kuas kecil ya Di luar rumah Sobat Di luar rumah Ya Sobat setelah kita bersihkan dengan kuas kecil ya Sarang gonggo nya Lalu kita Kita cek listrikanya Sobat Dengan alat sederhana ini ya Ini buatan sendiri Yang kemarin saya videokan Kita tes alatnya Ya bunyi Kabel dari tester kita hubungkan Ke kabel colokan Lalu kita tekan Satu Tersambung Dua Tersambung Sobat Jadi Secara kelistrikan kipas sangit ini tersambung Namun tidak bisa berputarnya Karena asnya macet ya Sobat Ini keras ini Ini keras Kemungkinan As dan busingnya kotor Karena debu menyerap pelumas ya Sobat Debu-debu ini menyerap pelumas yang ada di dalam busing sini Sehingga kering dan lengket macet ya Sobat Ya kita bongkar ya Sobat Kita bersihkan Busing dan asnya Lalu kita tambahkan kembali Pelumas singer oil ya Sobat Ya sebelum kita bongkar Mesinnya Kita bersihkan bagian luar dengan Tisu dan bensin Sobat Ini kotor ya Karena kalau ini gak kita bersihkan Sobat Nanti busingnya tidak bisa dikeluarkan ya Karena nyangkut disini ya Kita bersihkan dulu Di sekitar mesin Atau di sekitar dinamo Agar megangnya lebih enak Sobat Ya ini ada Tiga kabel Sobat ya Yang ke Kumparan Atau kelilitan Yang biru ini Sobat Ini biru kabel AC ya Kabel AC Lalu speed 2 nya merah Speed 1 nya Abu-abu Oke Kita buka dulu pengait Gearbox ini Lalu bautnya kita masukkan kembali Lalu Di depan Baut 2 ini Kita buka ya Baut kita lepaskan Maka gearbox juga akan terlepas Sobat Nah ini Ya ini busing belakang Lalu ini busing depan Ya begitu Ya busing dan asuratornya kita bersihkan Dengan Tisu dan bensin Sobat Lalu sebelah dalam busing kita masukkan Tisu dan bensin Kita putar supaya kotorannya bersih Sobat Kita cabut keluar Nah ini agak nyangkut Sobat ya Karena dia kotor disini Ini kita amplas dulu Sobat Kita amplas sedikit Lalu ini kita tarik keluar Ya Kita bersihkan lagi Ini ya karat Dia kering dan lengket ya Sobat Kering dan lengket Kita bersihkan dengan tisu dan bensin Sobat Lalu ini yang bekas Karatnya ini Kita amplas ringan aja Sobat ya Ringan saja Jangan ditekan Ringan saja Supaya keraknya hilang Kita lap dengan tisu dan bensin Lalu busing depan juga Nah itu Sobat kotorannya keluar ya Ya ini sudah kita lap bersih Sobat ya Karat-karatnya sudah hilang Lalu pemasangan busing ini Sobat Terbalik juga gak apa-apa ya Bolak-balik sama aja Karena ini Ini bentuknya simetri Sobat Yang depan juga sama Ya untuk kosmos dia rada beda ya Sobat ya Karena dia pakai Ada bibirnya sini ya Jadi bibirnya ini termasuk ke rotor ya Masuk ke rotor ini bibirnya Jadi lebih bagus Dengan tisu dan bensin Sekarang Di sekitar mesin Sobat Ya Sobat pelan-pelan ya Karena ini banyak debu Dan ini Kawat dilitan ya Hati-hati Sobat Jangan sampai ketarik Nanti putus Di dalam statornya ini Karen stator ini Kita bersihkan Ya di bawah-bawah sana Sobat ya Kita bersihkan Hati-hati Sobat Ya sudah mengkilat Sobat Sekarang kita Rakit Sobat Baik Sobat Kita teteskan dulu dengan Singer Oil Ya di sekitar busingnya Sobat Lalu di dalam busingnya juga Kita putar Biar rata Lalu di samping busing yang bercecaran Kita lap ya Sobat Kita lap ya Yang busing depan juga Di dalam busingnya Kita putar biar rata Lalu as rotornya juga Kita kasih Kelumas Yang depan Ya Selanjutnya kita rakit Sobat Kita pasang Busing yang belakang ini Ya lalu kita Masukkan As rotornya Ya gitu Kemudian Kemudian busing yang depan Kita masukkan Ya Kita pasang dulu Bautnya Kita masukkan Bautnya Dia akan Nongol keluar ya Lalu gearboxnya ini Sobat Kita masukkan ini ya Yang lubang atas ini Kesini ya Ya gitu Ya Ya lalu kita Kencangkan Waktu Mengencangkan baut ini Yang rata Sobat ya Jangan berat sebelah ya Yang rata Supaya dia lurus ya Dikit-dikit Sobat Ya cukup saja Sobat ya Jangan terlalu Kencang sekali Nanti dia pecah Gearboxnya ini pecah Ya lalu kita putar Sobat Nah ini masih seret ya Sobat ya Dia belum loncer Karena apa Saat kita Kencangkan baut ini Maka posisi Busing depan Dan busing belakang Belum begitu lurus ya Belum center Untuk itu Asnya kita ketok sekali Sobat Kita lihat Di arah kemana Kita ketok saja sekali Ya gitu Maka dia akan lancar Sobat Ya tarikan gearbox ini Kita pasang Ya begitu dia mentok Sobat Harus ada toleransi ya nih ya Jangan terlalu Kencang ya Kita tes Ya saat pemasangan gearbox Sobat Ini Astratornya harus loncer ya Apabila ini seret Berarti Ada Ada kurang Kurang bener ya Masang bautnya ini Mungkin Sobat bisa dikendorkan sedikit Baut ini Lalu Sebelah depan Kita Tetesin Dengan singer oil Satu tetes saja Sobat Satu tetes saja Kita putar Baik Sobat Sekarang kita tes ya Kita colokan ke listrik Lalu kita tekan Speed 1 Sudah normal kembali Sobat Speed 2 Ya Kita pasang Tutup jaring belakang Sobat Ya kita luruskan Lalu baut Kita masukkan Ya nanti baut ini Sobat Baut ini tembus ke Gearbox sebelah bawah ya Sebelah bawah ini Lalu kita pasang Tutup belakang mesin Ya kita masukkan ya Pinggir-pinggirnya ini Lalu kita Baut Kita masukkan Tarikan gearbox Tekan Ya Lalu kita masukkan Baling-baling Sobat Karena ini ada pairnya Sudah bagus ya Untuk menekan as Kita masukkan Jangan terlalu dalam Sobat Ya cukup saja Terakhir kita pasang Tutup jaring depan Dari bawah dulu Kita masukkan ke Stopper-stopper pengaitnya ini Kita tekan saja Terakhir kita tes lagi Sobat Kita colokan ke listrik Lalu speed kita tekan Satu Speed 2 Ya makin kencang Demikian Sobat Tutorial kita Mengenai cara Memperbaiki kipas angin Mini merk Cosmos Dengan tipe 9SY Yang tadinya macet Tidak bisa berputar Setelah Busing dan Asrator kita bersihkan Lalu tambahkan kembali Dengan Lumas Singer oilnya Kembali Bisa berjalan Sobat ya Sempurna Demikian Lebih kurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati